oke halo guys jumpa lagi di channel piston fly di video kali ini seperti yang teman-teman lihat ya jadi untuk setir yang saya gunakan ini yaitu setir dengan jen atau merk momo sebagai teman-teman sebagian teman-teman pasti udah tahu ya ini setir racing atau setir murah ya nah ini saya gunakan menggunakan ukuran 14 ya 14 ukuran 14 dan ini hanya sering aja ya mungkin buat teman-teman yang menggunakan setir yang seperti ini modelnya pokoknya setir momo ya Nah ini saya sudah menggunakan ini dan yang saya rasakan itu eh setirnya itu licin guys ya setirnya licin seperti yang teman-teman lihatnya di sini ini cuman kayak semacam ya dibalut dengan bahan yang biasa-biasa aja kayak gini ya pokoknya ini licin apalagi teman-teman kalau pagi-pagi atau bangun tidur atau abis apa yang tangannya itu belum basah atau masih kering itu ketika nyetir itu pasti licin gitu nah ini enggak enak banget nah terus kemudian kita akan saya akan coba pasang untuk ini ya ah ini ini dia ini eh cover atau sarung setir ya ukuran 14 nah ini entah ini saya akan coba juga ini ini untuk bahannya itu bahan karet nah ini karet terus ya enak kayaknya enak gitu digenggem nah ini bawahnya bau karet guys bau karet banget ini nah ini harganya murah cuman Rp50.000 ini nanti dipasang di sini kau katanya kalau lihat deskripsinya sih ukurannya 14 tapi kita akan coba ya Nah jadi seperti itu ya jadi buat teman-teman yang mungkin menggunakan setir yang sama seperti ini untuk setirnya karetnya memang licin ini dalamannya kayu ya karena memang murahnya harganya cuma Rp160.000 kalau nggak salah waktu itu beli ya ya seperti ini nah jadi seperti itu guys ya Nah ini untuk kita akan pasang dulu untuk covernya seperti apa hasilnya kita lihat guys nah ini dia ya dan ternyata eh kegedean kalian guys ya hahaha nah ini untuk setirnya ukuran 14 tapi ini sebenarnya 14 lebih sini 14, berapa gitu untuk setir standar ya kayaknya untuk setir standar tapi ya sudahlah sudah eh terlanjur dibeli ya nanti kita akalin gimana caranya supaya bisa gitu ya paling nanti di sini di jahit gitu guys ya di jahit nah sini juga jahit ya enggak tahu bagusnya kayak apa atau nanti kita potong bagian mana gitu ya supaya bisa ngekerp gitu terus kemudian kita jahit lagi ya sudah karena sudah terlanjur beli kayak gitu ya tapi yang yang jelas ini perut ya untuk eh apanya namanya ininya perut banget dan kayaknya sih nggak nggak bakalan selit apalagi ini nih bagian karetnya mantap genggamannya mantap nah jadi seperti itu ya untuk sharing-sharing kita pada kesempatan kali ini semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih